Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua Kali ini kita akan belajar PKLH kembali Pendidikan Kebersihan dan Lingkungan Hidup Tetap bersama Bu Wiwi Kita masih tetap belajar di rumah ya anak-anak Karena masih belum bisa tetap muka Tetap semangat ya anak-anak Ya, kali ini kita tetap akan belajar Bapiga Kampung Atas Air Kompetensi Dasar 3.5 Mengenali informasi mengenai kampung atas air dan permasalahannya 4.5 Menyajikan hasil menggali informasi mengenai kampung atas air dan permasalahannya Taukah kamu lingkungan yang bersih dan sehat mempengaruhi kenyamanan penghuninya? Coba kalian amati Gambar berikut anak-anak Bagaimana pendapatmu apabila melihat pemukiman kumuh seperti ini? Di bawahnya disini banyak sampah-sampah Kemudian di sebelah sini juga banyak sampah Ada jemuran Kemudian tidak ada popohonan Pasti kalau rumah tempatnya kumuh seperti ini Pasti banyak mengundang penyakit ya anak-anak ya Sakit perut, sakit kulit Coba ini ada adik-adik yang bermain disini Padahal disini bawahnya sampah semua Bagaimana anak-anak menurut pendapatmu? Pasti risih ya, tidak enak ya Kalau tempat lingkungan yang tidak bersih itu Ayo kita pelajari tentang lingkungan tidak bersih Lanjut Kawasan kumuh adalah kawasan dengan tingkat kepadatan polupulasi tinggi Di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat golongan ekonomi lemah Kawasan kumuh dapat ditemui di berbagai kota besar di dunia Kawasan kumuh umumnya dihubungkan dengan tingkat kemiskinan Dan pengangguran tinggi Kawasan kumuh dapat pula menjadi sumber masalah sosial Seperti kejahatan Obat-obatan terlarang Atau narkoba dan minuman keras Orangnya pada bingung anak-anak rumahnya kumuh Jadi mau ngapain? Akhirnya melakukan kejahatan dan narkoba Beberapa indikator yang dapat dipakai Untuk mengetahui apakah sebuah kawasan Tergolong kumuh atau tidak kumuh adalah Dengan melihat tingkat kepadatan kawasan Kepemilikan lahan dan bangunan Serta kualitas sarana dan keras sarana yang ada dalam kawasan tersebut Lanjut ya anak-anak ya Beberapa indikator yang dapat dipakai Untuk mengetahui apakah Sebuah kawasan tergolong kumuh Atau tidak kumuh adalah Yang pertama Kepadatan kawasan Yang kedua Kepemilikan lahan dan bangunan Yang ketiga Kualitas sarana dan prasarana Misalnya padat sekali ya anak-anak ya Kemudian lahannya itu asal Ditempel-tempel aja dan bangunannya itu hanya Terbuat dari seng, dari kayu, bahkan dari kardus Sarananya juga tidak ada anak-anak Misalnya listrik tidak ada Sarana air juga tidak ada Dahulu kawasan kampung atas air Margasari Merupakan kawasan yang masih kumuh Kesadaran warga yang masih kurang saat itu Ditambah rumah-rumah tidak beraturan Dengan jarak berdekatan dan berhimpitan Belum adanya jaringan air bersih Dan penghuninya tidak peduli tentang pentingnya kebersihan dan kenyamanan Lanjutkan anak-anak ya Semua sampah dan barang-barang yang sudah tidak dipakai Atau tidak dipergunakan Dibuang begitu saja di bawah rumah anak-anak Lingkungan tersebut dipastikan menjadi gersang Sumpek, bau, dan kotor Pasti juga sebagai sumber penyakit Saat air laut surut Tampak rawa di bawah rumah-rumah kayu Seperti bak sampah raksasa Isinya sampah semua Hingga akhirnya Terjadi kebakaran besar Yang membuat mereka dipindahkan bergeser 300 meter Menjauh dari kilang minyak Pertamina Pada saat ini Warga sudah menyadari pentingnya kebersihan lingkungan Setiap Setiap hari atau setiap bulan Maaf ini salah nulis anak-anak ya Setiap bulan terkumpul 15 sampai 30 kilogram sampah Yang mayoritas plastik anak-anak Padahal kan plastik tidak bisa Hancur Sampai beribu-ribu tahun Nah lanjut anak-anak ya Sejumlah orang pencari cacing laut Juga ikut membantu memungkut sama plastik Nah ada anak-anak ya Orang yang mau mancing mencari ikan itu Dia mencari cacing di bawah laut itu Banyak cacingnya besar-besar anak-anak Tapi cacing sebut tidak akan hidup Kalau banyak plastik Makanya pencari cacing Memungkut sampah plastik yang ada di bawah laut Geliat kampung atas air dan sekitarnya Juga terbantu oleh program tanggung jawab sosial Atau korporate sosial responsibiliti Atau CSR Dari perusahaan Pertamina Anak-anak ya Mereka membantu membangun sejumlah fasilitas Seperti lokasi berjualan Tempat pertemuan atau aula Kemudian taman bacaan Nah kita lanjut ya anak-anak Nah disini Ini bantuan dari CSR Pertamina Yaitu tempat bacaan Tempat bermain Ini Ada tempat bermain juga Kemudian ini penanaman atau penghijauan Jadi sekarang daerahnya sudah lebih hijau lagi Nah ini tempat ibadah atau masjid Kemudian ini aula Tempat pertemuan Apabila ada orang pernikahan Apabila ada orang ada pekerjaan Apa bisa berkumpul di aula Kemudian ini adalah tempat berjualan yang Cantik sekali Masih ada lagi satu di bawahnya Nah ini tempat berjualan Disiapkan tempat-tempat berjualan Seperti ini anak-anak sekarang Dengan bantuan CSR atau perusahaan Pertamina dan pemerintah Kemudian disusun tempat duduk seperti ini Disini sudah ada air Program air Dari PDAM yang mengalir Dan lampu listrik yang Sudah Bagus seperti ini Sekarang keadanya sudah bagus sekali Anak-anak Nah demikianlah pelajaran PKL hari ini Kita sudah mempelajari tentang rumah kumuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.